Audio Jumbo Audio Jumbo Kehilangan Bauman dan Inkyun, Arema FC berencana datangkan satu pemain asing Klub asal Malang, Jawa Timur, Arema FC berencana mendatangkan satu pemain asing Sebelumnya, Singwedan telah kehilangan Jonathan Bauman sebagai playmaker dan meladang bertahan Oh Inkyun Bauman dan Inkyun meninggalkan Arema karena tidak sepakat dengan renegoisasi kontrak Dalam kontrak disebutkan, ada pemotongan gaji sebesar 50% Sesuai keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI Pemain asing di Arema saat ini hanya tersisa dua pemain Mereka adalah Elias Adelete dan Matias Malvino Elias mengikuti latihan sejak awal Agustus meski belum taken kontrak Sementara Matias masih di Uruguay Asisten pelatih Arema, Kunchoro mengatakan bahwa satu slot pemain asing itu akan ditempat di pemain yang berposisi playmaker Manajemen kini mencari pemain yang bisa mengatur serangan serta menyuplai umpan untuk para penyerang Saya pikir, kami cuma butuh pemain asing di posisi playmaker saja Sejauh ini ada striker dan stopper Tiga asing sudah cukup Tidak perlu menambah lagi kalau kebutuhan tim sudah terpenuhi Kata Kunchoro Ia mengungkapkan Tim pelatih Arema berencana mencari pemain untuk menggantikan Inkyun Menurut dia, kualitas gelandang lokal sudah cukup mumpuni mengisi lini tengah Arema Sektor tengah Arema termasuk menumpu Klub yang belum memiliki pelatih kepala Karena ditinggal Mario Gomez kini memiliki gelandang Endros Iswanto Cayus Hariono, Hanif Jabandi, dan Fikrian Akbar Posisi gelandang yang ditinggalkan Inkyun Bakal diisi pemain lokal karena menurut saya pemain lokal Arema sudah mumpuni di posisi ini Ujarnya Sementara itu, keeper Singoedan, Felipe Americo menilai slot pemain asing sebaiknya digunakan mengisi posisi lain daripada keeper Ia merasa kualitas keeper lokal sudah sangat mumpuni Saya pikir kami tidak perlu keeper asing Karena tidak ada masalah dengan keeper-keeper lokal di Indonesia, kata dia Mungkin kalau tidak ada keeper lagi disini, semua keeper jelek Oke kita bisa coba Namun sekarang ini kami punya keeper luar biasa Saya puas dengan kinerja mereka Lanjut dia Felipe menjelaskan Bahwa posisi keeper tidak terlalu vital untuk diisi pemain asing Ia menyarankan slot pemain asing diisi untuk posisi gelandang atau back Kalau kami ambil satu keeper asing, tapi dia tidak pasti main untuk apa Malah kami tidak bisa ambil pemain lain untuk posisi lainnya Lebih penting kami ambil pemain asing di posisi stopper, gelandang, atau penyerang Pungkasnya Kehilangan Bauman dan Inkyun Arema FC berencana datangkan satu pemain asing Klub asal Malang, Jawa Timur, Arema FC berencana mendatangkan satu pemain asing Sebelumnya, Singoedan telah kehilangan Jonathan Bauman sebagai playmaker Dan melandang bertahan Oh Inkyun Bauman dan Inkyun meninggalkan Arema karena tidak sepakat dengan renegoisasi kontrak Dalam kontrak disebutkan, ada pemotongan gaji sebesar 50% Sesuai keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI Pemain asing di Arema saat ini hanya tersisa dua pemain Mereka adalah Elias Adelete dan Matias Malvino Elias mengikuti latihan sejak awal Agustus meski belum taken kontrak Sementara Matias masih di Uruguay Asisten pelatih Arema, Kunchoro mengatakan Bahwa satu slot pemain asing itu akan ditempat di pemain yang berposisi playmaker Manajemen kini mencari pemain yang bisa mengatur serangan Serta menyuplai umpan untuk para penyerang Saya pikir, kami cuma butuh pemain asing di posisi playmaker saja Sejauh ini ada striker dan stopper Tiga asing sudah cukup Tidak perlu menambah lagi kalau kebutuhan tim sudah terpenuhi Kata Kunchoro Ia mengungkapkan Tim pelatih Arema berencana mencari pemain untuk menggantikan Inkyun Menurut dia, kualitas gelandang lokal sudah cukup mumpuni mengisi lini tengah Arema Sektor tengah Arema termasuk menumpu Klub yang belum memiliki pelatih kepala Karena ditinggal Mario Gomez kini memiliki gelandang Endros Iswanto, Cayus Harionos, Hanif Shabandi, dan Fikrian Akbar Posisi gelandang yang ditinggalkan Inkyun Bakal diisi pemain lokal karena menurut saya pemain lokal Arema sudah mumpuni di posisi ini Ujarnya Sementara itu, keeper Singoedan Felipe Americo menilai slot pemain asing sebaiknya digunakan mengisi posisi lain daripada keeper Ia merasa kualitas keeper lokal sudah sangat mumpuni Saya pikir kami tidak perlu keeper asing Karena tidak ada masalah dengan keeper-keeper lokal di Indonesia, kata dia Mungkin kalau tidak ada keeper lagi di sini, semua keeper jelek Oke kita bisa coba, namun sekarang ini kami punya keeper luar biasa Saya puas dengan kinerja mereka, lanjut dia Felipe menjelaskan bahwa posisi keeper tidak terlalu vital untuk diisi pemain asing Ia menyarankan slot pemain asing diisi untuk posisi gelandang atau back Kalau kami ambil satu keeper asing, tapi dia tidak pasti main untuk apa Malah kami tidak bisa ambil pemain lain untuk posisi lainnya Lebih penting kami ambil pemain asing di posisi stopper, gelandang, atau penyerang Pungkasnya Terima kasih telah menonton!